Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali lagi di channelnya Pak Aryo Posisinya beberapa waktu yang lalu Kita sudah mereview tentang New Convero S Yang tipe L Disini kita kehadiran Kembali untuk tipe yang C Untuk New Convero S yang tipe C Untuk kali ini Saya akan mencoba untuk mereview Tapi merevionya ini kali ini Akan mencoba lebih spesifikasi Untuk mengenai fitur-fitur apa saja yang hilang Pada bagian tipe sebelumnya Disini Nanti kita akan merevionya Lebih detail, lebih pasti Ini apa yang kurang dan apa kelebihan Untuk tipe yang C dan tipe yang L Untuk New Convero TPS nya Kita lihat bersama-sama disini untuk videonya Oke semuanya disini kita akan mereview Untuk perbedaan facelift untuk C sama L Untuk pada bagian sepion Tipe yang C itu belum otomatis retratable Sedangkan untuk yang tipe L nya sudah retratable ya Untuk di bagian sampingnya ada list chrome garnish Itu untuk tipe yang L Dari sama main kanan sama samping kiri Sudah menggunakan list chrome garnish Itu yang pertama Itu untuk yang tipe L Sedangkan untuk tipe yang C nya Disini belum ada list chrome garnish Sebelah kanan dan sebelah kirinya Lanjut pada bagian handle pintunya Untuk handle pintunya sendiri Kalau untuk yang tipe L Sudah menggunakan list chrome ya Itu untuk handle yang ada di pintunya Oke untuk selanjutnya Disini untuk tipe yang L Untuk Convero nya sudah dilengkapi dengan Sensor depan Jadi ada sensor depan Kalau untuk tipe yang C nya sendiri Belum dilengkapi dengan sensor depannya Selanjutnya untuk pada bagian door trim Disini sudah ada Xen coklat nya juga Buka tutupnya jendela Dan untuk mirror Untuk apa namanya Kacanya juga sudah dilengkapi itu Cuma pada bagian sininya Kalau untuk yang tipe C Hanya untuk pembukaan bensin saja Tidak ada untuk sensor mematikannya Matikan sensor tidak ada Kursi nya sudah kulit juga Cuma kalau untuk yang tipe C ini Pada bagian sininya tidak ada adjustable nya Kalau yang L ada Begitu Ini yang tipe C nya Pada bagian yang tipe L Kita bisa lihat door trim hampir sama Seperti ini Seperti yang tipe C Mirror nya juga sudah sama Pake handle chrome juga Disitu Untuk ininya Di tipe yang ini ada Untuk bensin sama Untuk mematikan sensor depan Itu bisa disini Jok nya kulit Tapi sudah dilengkapi dengan Kejaan stable Kejaan stable untuk naik turunkan bangku Tuh Kursi nya jadi biar lebih enak Untuk sistem naik turunnya Pada bagian setirnya sendiri Untuk tipe yang C Sudah dilengkapi airbag disini Tapi tidak ada call button nya Tidak ada audio steering switch nya Nah sayangnya disini Untuk jam analog nya Yang tipe C itu hilang Dan untuk audionya Belum pake touch screen nya Ini masih pake USB Untuk apa namanya Radio dan lain lainnya AC buka tut nya Sama transmisi 5 percepatan Untuk yang tipe L nya Converor new facelift ini Sudah ada call button nya disini Audio steering switch Disini jam analog nya Masih ada Layar ukuran disini posisinya 8 inch Untuk touch screen juga disini AC pengaturan untuk micro SD Tuas ini 5 percepatan juga Ada USB Enok AC nya juga Ada disitu pengaturan suhu juga Cokulit Nah untuk tipe yang C ini Pada bagian kursi baris keduanya Itu belum captain seat Untuk tipe yang C Jelasnya disini Kursi nya masih Nyambung pada bagian Tengah nya Kursi sudah kulit juga Disini Bisa kita lihat Tapi kalau untuk tipe yang L nya Kita bisa lihat Untuk tipe yang L nya Disini jog nya sudah captain seat Jog sudah captain seat Pada bagian Kanan kiri King and Queen Jadi bisa lebih enak Bisa lebih nyaman Untuk lalu lalang Anak kecil mungkin Mau ke belakang atau ke depan Itu biar lebih Nyaman Lebih enak pastinya Untuk Convero Face lift yang tipe L nya Itu yang ini Di harga 203 800 ribu rupiah Untuk wilayah Jawa Tengah Disitu Bisa hubungi Sales nya di Link deskripsi Di bawah ini Ada Terima kasih semuanya Untuk yang sudah menonton Review dari Wuling Convero S ini Untuk informasi-informasi Selanjutnya Bisa kita lihat Dibaca di Untuk link deskripsi Di bawah ini Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like and subscribe Agar channel ini bisa berkembang Dan informasi-informasi terbaru Dari Wuling Indonesia Salam Sampai jumpa kembali